Intro Persebaya Serabaya kembali mendatangkan pemain lokal berposisi sebagai streger untuk mengikuti latihan bersama sekaligus dalam persiapan menghadapi pernamen kramusik 2022. Pemain muda tersebut adalah Julian Mancini yang kemarin diberi kesempatan untuk raya bersama baju hijau. Pemain berusia 25 tahun ini sempat membela badak lampuk FC yang bermain di Liga 2 musim lalu. Hingga saat ini Persebaya sebenarnya sudah memiliki tiga orang pemain yang berposisi sebagai streger. Di antaranya Januar Eka, Widi Sharif dan tentunya pemain asing terbaru Persebaya Silvio Junior. Meski sudah memiliki tiga streger, pelatih Persebaya Aji Santoso tetap membutuhkan satu lagi pemain di Liga depan. Ini dilakukan Aji untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemain Persebaya yang kembali dipanggil oleh Kinas. Karena itu Aji memberi kesempatan Mancini untuk menjalani trial di Persebaya. Kita akan memang kurang striker. Strikernya itu menadai daya, satu lagi pemain muda. Terus ini tadi saya ada informasi striker ya, saya coba aja. Saya coba. Sama Putbeni ada pemain dari Angkor ya. Ya stopper. Ya saya coba. Saya coba aja siapa tahu bagus. Karena memang kita juga masih cari stock striker kita kurang. Kalau ada pemain asing, Januar sama si Pohu aja cuma tiga. Paling enggak memang harus punya empat. Tapi kok lihat, ini baru kali datang kok setelah gimana? Ya nanti kita lihat dulu lah. Saya tidak mungkin cepat menilai. Ya karena dia kan juga masih kaget dengan gaya main Persebaya yang cepat kan. Dia masih belum tentu bisa menikuti masanya. Masih masih muda ya? Masih 24 tahun. Kesempatan trial di Persebaya ini tak disiasiakan oleh Julian Mancini. Pobain asal Lampung ini mengaku senang mendapat kesempatan seleksi dan berharap bisa memberikan yang terbaik. Wah, ini Persebaya. Nanti juga akan tentu ketakul lah. Ya beneran, senang banget. Soalnya ini kan lebih besar ya. Semua mungkin pengen masuk ke sini. Memang saya. Saya juga pengen masuk ke sini. Semua berharus ke sini. Dari suasana ini gimana? Kamu merasakan? Di samping menjeleksi pemain, pelatih juga tengah mempersiapkan perubahan posisi pemain. Yaitu Rizky Dwi, yang sebelumnya berposisi sebagai gelandang pertahan, dipindah ke posisi back jury. Perubahan posisi ini dilakukan untuk mengantisipasi jika posisi tersebut dikinggalkan Alta Bala. Yang dipergerakan bakal absen dari squad Persebaya untuk mengikuti trial di sebuah klub Spanyol di Valencia, Juli Medana.